Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Lestil Lovers, Bill Lovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat Tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Oke baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita kali ini Disini datang dari akun Instagram at Leslar Lovers Hongkong Real Yang mana disini menunjukkan kekompakannya ya untuk menonton bareng nih ya Konten terbaru dari channel Youtubenya Kakak Rizki Bilar tuh Masya Allah nih pokoknya the best nih ya untuk fans Leslar Yang selalu kompak dan solid ya untuk mendukung idola kita ya Yang mana dalam unggahan ini banjir komentar mengatakan Gak bisa ngebayangin kalau nanti udah gak pandemi Gimana serunya kalau Leslar ngadain gathering sama Leslar love-nya Bakalan riwa rame seru kali yah wah gak kebayang ya sahabat Komentar juga datang dari akun Instagram at Bunda Isya mengatakan Luar biasa kompak habis katanya Best kece keceku katanya ya Masya Allah keren nih Semoga makin kompak ya dan tentunya selalu mendukung idola kita ya Oke lanjut untuk kabar berikutnya ya para sahabat Yang mana disini datangnya dari IGSnya Papa Daniel ya Yang mana dalam unggahan IGSnya mengucapkan rasa terima kasih untuk para fans Leslar lovers nih Yang sudah mengirimkan hadiah nih untuk kakak Bilar ya Ucapan happy birthday untuk kakak Rizki Bilar ya Yang akan tepatnya pada malam ini ya sahabat Jam 12 malam ya wah 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 Kita tunggu nih ya vitamin malam ini ya sahabat dari idola kita ya Dan lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat Disini ada unggahan nih dari fashion Rizki Bilar Yang mana disini membuat kita melongok ya Soal harga jam tangan yang dipakai kakak Bilar tadi ya Bersama papi putra ya Disini harganya selangit ya sahabat wah 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 Pasti kalian kaget nih ya Yaitu jam tangan kakak seharga Rp1.700.000.30.233.910 rupiah Wah 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 Sultan banget nih si kakak Bilar ya Bikin geleng-geleng kepala dengan harga Satu jam tangan saja Masya Allah nih ya Pantas saja nih Papa Daniel mengatakan Harganya selangit nih wah 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 Bikin melongok ya Yang mana disini banjir komentar dari para fans Mengatakan Ya Allah gue sampai nahan nafas Lihat harganya Katanya ya Masya Allah Pokoknya nih ya bikin melongok ya sahabat Komentar juga datang dari akun instagram Ad oci fashion bandung mengatakan Pas kemarin pulang dulu dari puncak Kata Papa ada nganterin jam seharga selangit Masya Allah ya Dan disini juga ada komentar dari Ad salsabila 482 mengatakan Satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta Dua ratus tiga puluh tiga sembilan ratus rupiah Wah 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 Pokoknya ya Sultan banget untuk idola kita ya Oke lanjut Kabar yang berikutnya para sahabat Disini ada unggahan dari IGS nya Bang Ari Lobster Yang mana dalam unggahan instagramnya disini dikatakan Yang masih bilang settingan sini ngobrol sama saya Biar saya setting otaknya biar bener dan tahu cara berpikir yang baik Masya Allah nih the best nih untuk Bang Boril ya Yang selalu berada di garda terdepan untuk Leslie dan Rizky Bilar ya sahabat Wah kira-kira siapa nih yang bilang kalau Leslie itu settingan ya Yang mana dalam unggahan ini banjir komentar dari para fans Leslie mengatakan Hayo loh om Boril udah turun gunung loh katanya ya Biasa nih kuyang ya yang selalu bilang kalau Leslie itu settingan ya Disini juga komentar lain mengatakan ah itu mah Markona Katanya ya iya say itu pasti Markona ya Komentar juga datang dari akun instagram atrobia4936 mengatakan Bener-bener nih orang kalau gak suka mereka ya mungkin dia iri lihat idola kita lagi bahagia Ya Allah memudahkan Marku yang cepat tobat katanya ya Masya Allah nih Ada-ada sajan ihya yang mengatakan kalau mereka ini settingan sahabat Masya Allah nih tentunya kita tetap terus untuk berpositif thinking untuk idola kita ya Dan tetap mendukung segala karya-karya mereka ya sahabat Dan kita tetap terus untuk mendoakan yang terbaik semoga Leslie dan Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan ya Dan tentunya selalu dimudahkan dalam segala niat baik mereka ya sahabat Amin ya robal alamin Oke baiklah para sahabat Leslar mungkin itu saja kabar update dari Mimin kali ini Tetap terus pantengin Leslar channel karena disini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik terupdate dan terhangat Tentunya seputar Leslie ke Jora dan Rizky Bilar Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh